Dan kita masuk ke segmen pantauan lalu lintas, Pemirsa kami akan ajak Anda memantau kondisi lalu lintas terkini di Jakarta dan sejumlah daerah. Dan untuk itu kita bergabung bersama Brigadir Herlina di NTMC Polri. Silahkan Brigadir Herlina dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Egan. Selamat malam, Pemirsa. Kembali NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik pantauan kami. Dan langsung saja kita menuju ke Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ya pada malam hari ini situasi di Stasiun Tugu, Yogyakarta terlihat ramai lancar dari berbagai arah. Baik dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Karaton, Yogyakarta terlihat ramai lancar. Sedangkan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembang juga ramai lancar. Namun tetap antisipasi adanya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Karena kawasan ini merupakan pusat perbelanjaan di kota Yogyakarta. Ya selanjutnya kita menuju ke Kelepu, Karangjati, Jawa Tengah. Ya situasi arus lalu lintas dari arah Salatiga yang akan menuju ke Semarang atau arah sebaliknya dari Semarang yang akan menuju ke Salatiga terlihat ramai lancar. Namun tetap antisipasi kendaraan yang keluar masuk dari Pringapus yang menuju Salatiga maupun Semarang. Dikarenakan di kawasan tersebut merupakan pertemuan arus dan tidak adanya trafik light. Ya dari Kelapu, Karangjati, Jawa Tengah kita menuju ke Perintis Kemerdekaan Jakarta Utara. Dari arah Pulau Gadung yang akan menuju ke Cempakat Putih terlihat ramai lancar. Sedangkan dari Rawamangun yang akan menuju ke Kelapa Gading terlihat ramai cenderung padat. Antrian terlihat kurang lebih 200 meter sampai dengan 300 meter ke belakang menjelang trafik light. Namun selepasnya masih kondusif dan masih lancar. Dan yang terakhir kita menuju ke Simpang, Taman Mini, Jakarta Timur. Dari arah Pondok Gede yang akan menuju ke Keramat Jati atau ke Taman Mini terlihat ramai cenderung padat. Sedangkan dari Taman Mini yang akan menuju ke Keramat Jati atau arah Pondok Gede terlihat ramai padat. Harap para pengendara mengantisipasi adanya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk menunggu penumpang. Ya pemirsa kami himbau bagi Anda yang khususnya para pengendara, jika Anda merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya berhentilah sejenak untuk melepas lelah. Dan jika Anda ingin mengetahui situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor telepon 5669 atau SMS ke 91119. Terima kasih telah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian laporan dari NTM Cipori kembali ke Egan. Silahkan. Baik, terima kasih laporan Anda Brigadir Helena. Selamat bertugas kembali.